Polisi bongkar kuburan bocah kelas 2 SD yang didua meninggal akibat dianiaya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Rabu, 31 Mei 2023, di Bantu Warga, Kuburan Jenasah Korban MDH-9, yang berlokasi di Kampung Komprang, Desa Langen Sari, Kecamatan Sukaraja, sejak pukul 9.45 sudah mulai dibongkar. Sebelum MDH meninggal dunia, ia sempat kritis di Rumah Sakit Hermina. Sabtu 20 Mei 2023, MDH dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setiawan Wibo, mengatakan, pembongkaran atau ekshumasi almarhum MHD untuk mengungkap peristiwa sebenarnya, kita akan melaksanakan otopsi, untuk memastikan penyebab kematiannya, ujarnya, ekshumasi jenazah MHD, Ari mengklaim. Sudah mendapatkan izin dari keluarga, sementara untuk otopsinya, melibatkan dokter forensik dar RS Syamsuddin SH, Bunut, keluarga sudah bersedia. Otopsinya kita, Polres Sukabumi Kota, dan dari RS Bunut, tuturnya, selain dari otopsi, pihaknya juga sudah memeriksa 20 saksi dari pihak puskesmas, rumah, bahkan kita sudah melibatkan dari psikolog anak untuk mendampingi. Apakah keterangan yang disampaikan itu benar atau tidaknya? Pungkas Ari, sebelumnya, kakek korban, Mai, 52, mengatakan, korban MHD, 9, baru 4 bulan pindah ke sekolah tempat dirinya dianiaya, korban sengaja dipindahkan ke sekolah tersebut karena agar dekati keluarga dan kakeknya, jadi baru 4 bulan pindah ke sini. Tujuannya agar dekat dan sudah membikinkan rumah untuk orang tua dekat sekolah, ucapnya, kejadian yang menimpa MHD di lingkungan sekolah dua hari berturut-turut di oleh empat bocah itu ada yang masih duduk di bangku kelas 5 SD, kelas 4 SD bahkan kelas 2 SD, kejadian dari hari Senin, Selasa. Jadi dua hari itu dipukulin di lingkungan sekolah. Dianiayanya di belakang sekolah dekat dan kamar mandi, toilet, tuturnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!